bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat semur jengkol yang bumbunya kental dan medok ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai nah ini dia bahan utamanya saya sudah rebus 250 gram jengkol ini jengkolnya sudah empuk setelah itu ini akan kita pipihkan menggunakan ulekan seperti ini kita pipihkan supaya jengkolnya lebih lembut dan lebih pulan nah jika sudah seperti ini kita lakukan hingga selesai pada semua jengkolnya nah jika sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan siapkan bumbu halusnya nah ini untuk bumbu halusnya ada bawang merah bawang putih cabai untuk cabainya bisa disesuaikan sesuai selera pedas teman-teman 2 butir kemiri ketumbar jintan sangrai jahe dan kunyit ini semua bumbu halusnya akan saya haluskan menggunakan blender boleh juga diulek manual menggunakan ulekan ya nah jika sudah bumbu halusnya selanjutnya kita siapkan wajannya kita panaskan secukupnya minyak di wajan jika minyaknya sudah panas langsung saja kita tumis bumbu halusnya tadi selanjutnya tambahkan 2-3 lembar daun salam 2 batang serai dan lengkuas yang sudah dimemarkan kita masak hingga bumbunya ini harum, matang atau tanah mengeluarkan minyak boleh juga kita tambahkan kapulaga, kayu manis dan kembang lawang secukupnya kita aduk hingga bumbunya benar-benar matang jika bumbunya sudah benar-benar matang dan tanah kita masukkan secukupnya air matang setelah itu kita masukkan jengkolnya ini kita masukkan semua jengkolnya ya nah jika sudah mulai mendidih seperti ini selanjutnya kita masukkan setengah sendok makan gula merah 2-3 sendok makan santan instan tambahkan juga garam kaldu bubuk atau kaldu jamur secukupnya kita aduk hingga gula dan garamnya larut selanjutnya kita tambahkan lada bubuk dan tambahkan juga secukupnya kecap manis kalau teman-teman suka yang dominan manis rasanya boleh lebih banyak ditambah lagi kecap manisnya sesuai selera pokoknya ya kita masak di api sedang cenderung kecil hingga bumbunya meresap dan airnya menyusut nah ini kita aduk terus jangan sampai gosong ya nah jika bumbunya sudah meresap dan airnya sudah mulai menyusut seperti ini ini kalau saya sudah cukup sudah pas ya jangan lupa dikoreksi rasanya ya teman-teman jika ada rasa yang kurang pas boleh ditambah nah jika sudah ini langsung saja kita matikan kompornya dan ini sudah siap disajikan nah ini dia semur jengkolnya ini disantap dengan nasi hangat saja sudah enak banget ini rasanya benar-benar mantul ini bumbunya wangi banget perpaduan rasa pedas dan manisnya itu ini pas banget pokoknya ini benar-benar rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati